Apa yang di helm di pinggir-pinggir gila, kan? Bukan, ini bukan helm-helam pinggir gila. Nggak bisa nafas deh. Oke guys, jadi balik lagi bersama gue, Fadielski, di channel gue. Di tahun 2024 ini, sangat berbeda ya kontennya. Karena gue pengen menyuguhkan satu konten yang berbeda, yaitu konten RIPA Review. RIPA Review itu adalah salah satu ide gue terbaru. Dan gue ditemenin nggak cuma sendiri bersama dengan mantan pacar yang sekarang sudah jadi istri gue. Dan hari ini ikut meramaikan, bisa dibilang, konten 2024. Kamu sudah siap loh? Oke guys, jadi di RIPA Review episode pertama ini, Ya, gue bakal mereview satu, bisa dibilang, equipment lah. Equipment yang memang kategorinya hampir semua orang tahu, termasuk orang awam. Kamu tahu nggak ini apa? Helm. Oke, ini adalah helm yang sebenarnya ada historical-nya juga guys. Ya, ini gue beli helm waktu itu, pas kita tahun mau nikah yang ya? Waktu itu ya. 2000 berapa ini berarti? 23. Enggak, pas aku beli ini yang kita nikah kan 2000 berapa? Hah? Oh iya, 2023. Eh enggak dong, 22. Oh iya, 22. 22 akhir. 22 akhir. Jadi, sampe lupa nikahnya tahun 2. 2022 Desember. Nah, gue beli helm ini teman-teman ya, pada saat berarti tahun 2022 pertengahan. Ya, dan ini gue sebenarnya belinya, aku izin nggak sih waktu itu beli ini? Enggak. Enggak izin ya? Dan ini gue beli itu waktu itu enggak izin, dan tapi sekarang menjadi salah satu kategorinya helm premium gue. Coba kalau kamu pegang, ini helmnya gimana? First impression kamu gimana? Ini helm. Gimana sih? Apa? Oke, jadi gini guys ya, sebelumnya gue pengen kasih tahu dan disclaimer dulu. Kalau gue sama istri gue itu dari dunia yang berbeda. Maksudnya gini, jadi gue itu berangkat dari orang yang emang suka berinteraksi dengan orang lain, terus kemudian ada di lingkungan baru, gue alhamdulillahnya mudah untuk adaptasi. Tapi istri gue itu tidak ya? Enggak, sama aja. Sama aja. Jadi, kita hari ini langsung aja nih, kita akan review helm, bisa dibilang, yang gue beli pada saat menuju lamaran dan akhirnya memakai uang mahar. Parah. Nah, ini adalah helm Scorpion XOR1 yang Quartararo Edition, teman-teman. Nah, aku mau nanya ini sama kamu. Ketika kamu lihat helm ini yang, ya. Apa yang ngumup loh? Ini helm pertama. Enggak. Helm pertama aku tuh adalah Nolan. Setelah dari Nolan kan aku ada helm. Iya, terus abis itu aku ada Shark yang karbon. Nah, ini helm ketiga nih. Ya, helm kategorinya helm premium. Ini beli apa endorse? Ini beli. Kalau ini beli. Dan tokonya di salah satu toko kepercayaan apparel gue, Rider Spot ya. Nah, jadi aku mau nanya gini. Ketika kamu lihat helm ini yang, dari segi desain menurut kamu seperti apa? Pertama, menurut kamu? Apa ya? Ya, helm. Helm ya? 1 sampai 10 berapa desain untuk helm Scorpion XOR1 ini? Menurut kamu deh. 6 kali ya? Kenapa kamu bisa memberikan nilai 6? Ya, oke. Kenapa? Gak tahu, ya. Biasa aja. Biasa aja? Apa yang membuat menarik menurut kamu? Emang ini mahal. Ini tebak. Nah, nanti yang kedua kita masuk ke pricing ya. Ini menurut kamu, range helm, harga helm ini berapa? Gak tahu. Ya, kisaran aja. Kisaran lah. Kisaran menurut kamu. Ini merek atau apa sih? Apa yang helm di pinggir-pinggir jalan? Bukan nih, bukan helm-helm pinggir jalan. Ini tuh kategori helm impor ya. Ini helm impor, bukan helm lokal. Salah satu kategori helm premium. 500 ribu. Harganya bro? 500 ribu? Kan helm di pinggir jalan kayak gini juga full face. Ya, enggak kayak gini. Ini beda. 500 ribu menurut kamu. Yaudah, enggak apa-apa. Nah, nanti dia bisa searching sendiri. Intinya dari segi pricing helm Scorpion ini. Jangan buat kita searching. Helm ini harganya berapa? Oke, jadi kamu searching aja. Helm Scorpion Quartararo. Q. Quartararo. Berapa tuh keluar udah? Ini ya. Iya. Lihat tuh. 4 juta? Lihat dong. Oh, yang pertama. Iya. Kok helm mahal? Merk atau apa sih? Apa sih? Maksudnya kenapa kamu ngerasa? Kenapa mahal? Jadi gini. Sedangkan di pinggir jalan itu ada aja. Harga-harga yang kayak gitu. Helmnya kayak gini juga. Ya, enggak kayak gini. Jadi satu. Pertama, kenapa ini kategorinya helm premium atau helm mahal? Ini satu. Merknya karena helm Scorpion. Merk luar. Impor. Helm impor lah intinya. Secara build. Build quality, material, terus kemudian finishing, desain segala macem. Ya, beda dengan helm-helm kasarnya pinggir jalan. Paham gak? Jadi ini kalau kamu bilang gini helm 500 ribuan, kayaknya sangat tidak mungkin gitu loh ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih guys ya. Kalau kamu pegang deh sekarang. Dari tingkat keentengan menurut kamu ini gimana? Berat? Berat! Berat tau ini? Ini kategorinya buat helm enteng tau, Geh. Oh, enteng. Iya, ini guys. Ini cuma beratnya itu sekitar 1250 gram. Plus minus 50 gram ya. 1300 lah. Dan ini kategorinya helmnya cukup enteng. Dan untuk dari segi desain ya, teman-teman ya. Ini dia memang mengambil motif El Diablo. Atau memang motifnya si Quartararo. Salah satu pembalap MotoGP yang memang sempat menjuarai juara dunia. Jadi helm ini sempat dipakai sama salah satu pembalap MotoGP yang musim-musim ini nih yang baru-barulah ibaratnya. Kan mungkin kamu taunya cuma Valentino Rossi kali ya. Nah, ini salah satu pembalap MotoGP yang baru-baru ini. Salah satunya yaitu namanya Fabio Quartararo. Nah, dia salah satu orang dari Eropa gitu. Dia pembalap MotoGP. Nah, dia helmnya tuh ini. Mereknya Scorpion. Nah, tapi ada yang unik teman-teman. Jadi, ketika aku beli helm ini, ya pada saat 2000 berapa? 2002 ya? 2002. Pembalapnya itu pas mau masuk di 2023 musim baru, dia pindah ke merek helm lain yang... Ya, dong dong. Nah, iya. Makanya pas gue, pas udah beli kayak... Nah, enggak. Karena ini kan salah satu helm yang bisa dibilang helm premium dan gue bisa bilang pakai keringat sendiri. Jadi, mungkin ini akan menjadi saksi anak gue pada saat besar nantilah bapaknya punya helm premium gitu loh, guys. Nah, jadi di sini ketika kalian waktu itu beli, gue beli, dapet 2 visor, ini namanya Black Visor. Visor, ini namanya Visor nih. Nah, Visor tuh ada macam-macamnya. Ada yang Clear, ada yang Black, ada Iridium, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi apa aku bilang? Visor. Iya, apa? Tipenya apa? Black. Black, benar. Kalau yang Clear, dia putih. Nah, terus kemudian di sini kalau kalian bisa lihat, dia itu untuk nomor pembalapnya itu di bagian belakang nih yang... Nomor berapa nih? 20. 20. Nah, ini memang ciri khasnya si Fabio Quartararo, nomor 20. Dan di sini memang motifnya tuh motif kayak apa ya? El Diablo tuh kayak emoji iPhone yang devil, tau nggak yang ungu. Nah, tipenya R1, bukan R1, R1. Exo R1. Nah, ini dan ini kategorinya helmnya tuh termasuk kategori helm ringan. Dan kalau kalian bisa lihat di sini ya, dari dalamnya itu, menurut gue pribadi setelah gue pakai guys ya, dan gue pakai size yang M, jadi memang helm ini cukup ringan. Tapi kalau aku pakai jalan agak jauh ya, mungkin sekitar makan durasi 50 menit, 45 menit di motor. Aku ngerasa kayak di tulang pipi aku ini kejepit. Kayak sakit gitu, aku nggak tahu kenapa gitu. Kayak itu mungkin salah satu kekurangan di helm Scorpion ya. Tapi menurut kamu gimana? Untuk helm yang kategorinya bisa dikategorikan helm premium, ada kendala atau aku ngerasanya kurang enak di pipi, normal nggak menurut kamu? Apa seharusnya pemikiran kamu tuh helm premium itu nggak ada kendala gitu? Nggak tahu ya, yang penting kan kalau dipakai nyaman aja. Oke, sekarang coba kamu pakai. Nggak, bau nggak? Nggak, coba, 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 kamu pakai. Nggak, nah. Sekali, sekali, guys. Oke, terakhir kita akan coba istri gue pakai helm perdana gue di tahun 2022 kemarin, sebelum gue nikah nih. Kok helm mahal tapi sempit gimana sih? Ya, ini kan size-nya M yang. Oh, berarti salah size kali? Ya, nggak. Emang kepala gue muatnya M. Coba. Bismillahirrohmanirrohim. Pakai yang. Dih, ya, wah. Masuk nggak? Oh, ya, sempit banget ya. Kenapa? Sempit sih. Sempit ya? Iya. Coba, kalau aku tutup visornya, warnanya apa? Eh, putih. Hitam kan hitam, kenapa jadi putih sih? Nggak, tapi masih clear kok. Masih clear? Menurut kamu masih clear? Nggak bisa nafas deh. Nggak apa, nggak apa, nggak apa, nggak apa. Sudah. Nggak, jadi... Nggak, jadi... Helm auto-dunia permotoran gimana? Nggak. Berapa 1 sampai 10 menurut kamu? 6, karena nggak suka pakai helm. Nggak suka pakai helm. Oke, guys. Jadi, mungkin... ...ripa-review-nya sampai sini dulu. Dan semoga di konten perdana ini... ...bisa menghibur dan bermanfaat. Karena gue sengaja buat satu hal yang baru di 2024 ini... ...karena gue nggak rasa cukup agak bosen sih. Gue agak jenuh nge-vlog di motor doang. Jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng. Matin lu. Nah, jadi... Penting nggak sih? Nah, penting kan? Nah, ini menurut kalian gimana? Comment di kolom bawah. Penting nggak sih untuk tetap mengkoleksi... ...atau terus meng-upgrade helm-helm... ...di kedepannya? Meskipun kayak... Gue udah punya helm ini nih. Penting nggak gue harus beli helm... ...yang kasarnya, kastanya sama kayak gini... ...atau lebih untuk koleksi di kedepannya? Tergantung tujuannya untuk apa dulu? Kalau untuk cari duit, boleh. Kalau untuk cari duit, boleh. Tapi kalau hanya untuk sekedar ego... Kepuasan. Tergantung. Pencapaiannya udah apa dulu? Kalau udah capai, boleh. Iya, nggak tahu. Oke guys, jadi mungkin review-review-nya sampai sini dulu. Semoga ini bermanfaat. Dan tips dari gue, satu lagi. Intinya kalau teman-teman pengen beli Scorpion XOR1 sama kayak gue ini... ...setau gue ya, dia udah nggak produksi lagi... ...karena memang Fabio Quartararo itu udah pindah ya... ...dari udah ke HJC. Dan untuk yang motif El Diablo ini sebenarnya masih ada... ...tapi pindah merek di HJC. Jadi, gue sempat ditawarin juga dan harganya lebih mahal... ...dibandingkan yang Scorpion. Kalau nggak salah itu, yang HJC itu di atas 10 juta. Sedangkan kalau ini masih sekitar 8-an lah waktu itu gue beli. Oke? Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian suka dengan video Repa Review episode pertama ini... ...bisa komen di kolom bawah. Next, gue akan bahas apa lagi kira-kira apparel-nya. Apakah helm lagi? Apakah riding experience? Gloves? Atau jaket-jaketan? Oke, I'll see you next video. Ada salam? Nggak ada. Nggak ada? Ya, ada guys. Dadah! 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 Terima kasih.